Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan beritahukan 7 kunci dalam perawatan buah jambu madu cara khususnya yaitu pembungkusan dalam metode kali ini ada 7 poin yang biasa saya terapkan yang pertama jika buah terlalu banyak kita harus mengurangi bunganya waktu yang tepat dalam pembungkusan yaitu saat bunga mulai rontok putik sari kita harus mengurangi biasanya satu tangka itu ada 2-3 bunga kita hanya mengambil satu saja seperti ini ya kita hanya menyisakan satu butir bunga calon buah dan biasanya tangkai bunga di tangkai besar itu kemungkinan besar buahnya berkualitas berkualitas atau juga bisa dikatakan berkualitas besar seperti ini nanti kita akan kurangi satu saja ini juga karena ini pohon di tabulan pot dan buah baru perdana buah ya jadi kita harus menyeleksi betul mana buah yang akan kita sisakan sebenarnya seperti ini ini telat dalam hal pembungkusan ya kalau ini pas seperti ini ya waktu pembungkusan karena saya akan contohkan biasanya kalau seperti ini sudah di sengat malat buah tapi coba saya akan sisakan dan saya akan bungkus apakah di suatu ketika nanti di sengat malat buah atau enggak di video yang akan datang saya akan menjelaskan dan akan review seperti ini ya kita sisakan hanya satu diantara dua sampai tiga kita sisakan satu saja ini juga kita seperti ini ya sudah bagus ini juga kita akan sisakan satu saja kita buang satu karena kalau terlalu banyak buah di samping buah tidak maksimal juga saling berdesakan nanti buahnya sehingga biasanya ada yang jatuh rontok atau membusuk oke ini contoh yang ini ada tiga diantara satu tangkai di tiga bunga kita akan misalkan hanya satu itu nanti kita menggunakan plastik yang transparan jadi kita dengan mudah untuk mengontrol apakah ada buah yang jatuh atau busuk di dalam plastik tersebut sebenarnya kemarin ini berbunga banyak cuma kondisi cuaca yang kurang mendukung dengan angin kencang banyak bunga yang rontok jadi hanya sisa beberapa ini saya tidak menggunakan pupuk kimia hanya menggunakan pupuk kotoran kambing kita juga harus membuang bunga yang menjulur ke atas kebetulan ini kemarin banyak tapi sudah kita buang tinggal ini ya contohnya anggap saja ini menjulur ke atas kita buang karena percuma nanti kalau buah itu sudah besar pasti akan patah dan buah kurang maksimal nanti 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 akan contohkan nah ini ini contoh buah yang menjulur ke atas ketika buah mendekati besar itu pasti akan kalau tidak jatuh rontok atau mungkin patah nanti kita bisa lihat padahal ini buah belum begitu besar tapi tangkai sudah sudah mau patah ini ya ini contohnya bisa kalian lihat jadi 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 percuma lebih baik sebelum buah itu besar kita buang saja oke kita akan praktekan plastik yang kita gunakan plastik transparan dengan pojok-pojok sudah digunting supaya pelembaban bisa terjaga dan tidak terlalu lembab di dalam masih ada rongga udara yang bisa sirkulasi ke luar kita ikatkan di tangkainya di tangkai besar ya seperti ini kita kita ikatkan di batang kayu pohon teman-teman teman-teman juga bisa menggunakan plastik yang ukuran sekitar 2 kilo kalau memang dompolannya itu lumayan banyak mungkin dalam metode pembungusan banyak perbedaan diantara antara satu petani dengan petani yang lain cuman ini pembungusan versi rumah bibit jika bunga yang dompolannya banyak ini bisa dua kali kerja ketika plastik kurang besar kalau dikasih plastik ukuran satu kilo pastinya suatu saat akan mengganti dengan plastik yang ukuran lebih besar karena tidak muat kalau ukuran plastik hanya ukuran satu kilo kunci yang satu lagi yaitu penempatan sinar matahari full ini juga akan berpengaruh kualitas buah di samping itu ketika sore hari kita rawat dengan cara disiram sesuai kebutuhan tanaman saya tidak menggunakan pupuk biasanya kalau petani lain itu dikasih KNO3 ya tapi saya enggak karena buah jambu madu ini juga tergolong sudah manis sudah hanya perlu menyiram demikian teman-teman sedikit tips dari saya soal pemungkusan jambu air semoga bermanfaat tonton terus di video yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.